Dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus, Amin. Bu Bapak, Surat dan Terkasih, kaum muda, adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkat dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian, hari ini Selasa, 9 Mei 2023. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes, bab 14, ayat 27-31a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi. Tetapi aku datang kembali kepadamu, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita. Karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapak lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapak, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapak kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saya rasa terkasih bacaan ini, kalau di dalam Ekaristi Kudus disebut doa damai. Doa yang membawa kedamaian, kesejukan hidup. Dan semoga ini sungguh mengalirkan kedamaian ketika kita mendengar, terlebih merenungkan, mencecap ini semua doa damai. Yang pertama, damai itu diberikan, dilimpahkan kepada kita. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Semoga kita mampu menerimanya, kita mampu menjaganya, mampu memelihara damai ini. Sehingga kita menjadi pribadi yang membawa damai, bahkan mampu mewujudkan damai. Seperti kita dikehendakinya. Dan semoga sungguh kita menjadi pribadi, di manapun, kapanpun, kemanapun, kita membawa damai. Yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yang kedua, ketika kita menerima damai dan damai itu kita bawa. Semoga sungguh terjadi ketenangan, kemantapan, keyakinan di dalam menjalani hidup ini. Pribadi yang damai itu sungguh dia menjalani hidup ini dengan penuh ketenangan, keyakinan, kemantapan. Karena yakin Tuhan ada bersamanya, maka tidak mudah gelisah, tidak mudah gentar. Dia menjadi pribadi yang penuh kedamaian menjalani hidup ini. Dan semoga ketika kedamaian itu menguasai hidup kita, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih bersuka cita. Karena menjalani kehidupan ini dengan penuh optimis, dengan penuh harapan. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan yang ketiga, Tuhan yang memberikan damai ini, pribadi yang damai itu, pribadi yang tenang, mantap, bahagia, bisa mewujudkan sesuatu yang baik, bahkan sesuatu yang luar biasa. Karena di dalam kedamaian itu, Tuhan memampukan, Tuhan memberikan kekuatannya. Dan semoga ini membawa keberanian dalam diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mewujudkan kehendak Bapak. Dan Bapak akan sungguh mengasihi kita, bahkan akan melakukan karya-karya baik melalui diri kita ini. Dimulia kanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Tuhan Bapak, Putra, dan Rukutus. Amin. Terima kasih telah menonton!